Kucing menjadi satu hewan yang kerap dipelihara dari dulu hingga saat ini. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan hukum memelihara kucing dalam Islam. Hewan berbulu ini banyak digandrungi karena tingkahnya yang lucu dan mengemaskan. Saking banyaknya pecinta kucing, saat ini marak transaksi jual-beli kucing untuk bisnis dan peliharaan. Lantas, bagaimana hukum memelihara dan jual-beli kucing? Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kucing boleh dipelihara dalam Islam. Sebagai mana yang dilakukan satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW mendiamkan atau membolehkannya. Sahabat Nabi tersebut adalah Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Saqr al-Asdi. Namun karena banyaknya kucing yang dipelihara maka dijuluki Abu Hurairah yang mana berasal dari kata hiru yang bermakna kucing. Hal itu sudah biasa terjadi di Arab, orang yang memiliki suatu kelebihan maka terkenal atau dijuluki dengan kelebihannya itu. Kucing-kucing yang sangat banyak itu dipelihara Abu Hurairah, setiap hari diberi makan dan dirawat. Meski boleh dipelihara, kucing termasuk hewan bertaring yang haram dimakan dagingnya dan tidak boleh diperjual belikan. Jadi semua yang bertaring, anjing, harimau, ular tidak boleh dipelihara, haram dimakan dagingnya dan haram pula nilainya. Kalau kucing, boleh dipelihara tidak boleh transaksi, terang Ustadz Halid Basalamah. Hal ini karena kucing termasuk hewan bertaring, jadi haram dagingnya, pelihara boleh, transaksi dilarang. Lalu bagaimana seseorang ingin membeli kucing untuk dipelihara? Ustadz Halid Basalamah mengimbau tidak seharusnya membeli, ada kucing di jalan tidak ada yang punya kemudian dipelihara maka boleh. Kalau misalnya tak sebagus kucing ini atau itu sesuai keinginan, ya sudah resikonya, ujarnya. Meski boleh dipelihara, Ustadz Halid Basalamah mengatakan biaya untuk memelihara kucing tak sedikit. Hal ini menurutnya dan ia sarankan untuk sebaiknya mengasuh anak yatim diutamakan. Misalnya memelihara kucing biayanya 3 juta per bulan, kalau di pesantren saya di Makassar ngasuh anak yatim 1 anak 1 juta per bulan artinya bisa ngasuh 3 anak yatim. Bisa hafal Quran, hafal hadis, jadi orang baik, sebaiknya larinya ke hal yang lebih bermanfaat dari sisi pahala, bungkasnya.